Ahli kitab menyebutkan bahwa saat Nabi Ishaq menikahi Rofiko binti Batwabil saat ayahnya masih hidup, usianya saat itu mencapai 40 tahun. Rofiko mandul, lalu Ishaq berdoa kepada Allah untuknya. Ia kemudian hamil, lalu melahirkan dua anak kembar. Anaknya yang pertama bernama Ais, yang oleh orang Arab disebut Ais nenek moyang bangsa Romawi. Dan yang kedua bernama Yaakub, dia inilah Israel, asal usul nasab Bani Israel. Ahli kitab menyatakan, Ishaq lebih mencintai Ais daripada Yaakub karena Ais adalah anak pertama. Ibunya Rofiko lebih mencintai Yaakub karena ia anak bungsu. Mereka juga menuturkan, saat Ishaq tua dan pandangannya lemah, ia menginginkan sebuah makanan, lalu menyuruh anaknya Ais agar pergi berburu hewan untuk kemudian dimasak, lalu ia doakan keberkahannya. Setelah itu, ibunya Rofiko menyuruh anaknya Yaakub untuk menyembelih dua domba terbaik miliknya, dan membuatkan makanan seperti yang diinginkan ayahnya. Yaakub datang kepada ayahnya sebelum kakaknya, agar ia mendapat doa berkah ayahnya. Ibunya Rofiko mengenakan pakaian milik kakaknya padanya. Kedua lengan dan lehernya dibaluk ibunya dengan kulit domba tersebut, karena Ais memiliki bulu yang lebat, sementara Yaakub tidak. Saat Yaakub datang dan menyuguhkan makanan itu, ayahnya bertanya, kamu siapa? Aku anakmu, jawab Yaakub. Ishaq kemudian merangkul dan merabahnya. Setelah itu ia berkata, suaranya seperti suara Yaakub, namun bentuk tubuh dan pakaiannya sepertinya Ais. Setelah memakan makanan yang diberikan Yaakub, Ishaq mendoakan semoga anaknya yang ia kira Ais, padahal Yaakub itu menjadi anak yang paling mulia, paling besar, dan juga keturunan-keturunannya nanti, serta semoga rezeki dan anaknya banyak. Setelah Yaakub keluar, kakaknya Ais datang dengan membawa makanan seperti yang diberitahkan ayahnya, dan menyuguhkan makanan itu padanya. Ishaq bertanya, apa ini wahai anakku? Ais menjawab, ini makanan yang ayah inginkan. Ishaq berkata, bukankah tadi kau sudah datang membawa makanan itu? Sebagian sudah aku makan, lalu aku berdoa untukmu. Ais menjawab, tidak, demi Allah. Ais sadar kalau ia sudah tidak hului adiknya, hingga ia merasa sedih sekali terhadap adiknya itu. Ahli kita menyebutkan, Ais berjanji akan membunuh Yaakub setelah ayah mereka berdua meninggal dunia. Ais meminta ayahnya untuk berdoa lagi untuknya, agar anak keturunannya nanti menjadi orang-orang kuat di dunia, rejeki dan buah-buahan melimpah. Saat ibunya mendengar ancaman yang disampaikan Ais pada adiknya, ia menyuruh Yaakub agar pergi ke tempat saudaranya Laban di Haran, dan menetap di sana hingga amarah kakaknya meredah, serta menikah dengan salah satu putri saudaranya itu. Ibu Yaakub kemudian berkata pada suaminya, Ishak, agar menyuruh Yaakub ke Haran, menyampaikan wasiat dan berdoa untuknya. Ishak kemudian menyanggupi permintaan istrinya itu. Yaakub kemudian pergi meninggalkan tempat mereka pada sore hari. Ia kemalaman, lalu tidur di sebuah tempat. Ia mengambil sebongkah batu, lalu ia letakkan di bawah kepalanya, kemudian tidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat sebuah tangga terpasang dari langit ke bumi. Para malaikat naik dan turun melalui tangga itu. Rob berbicara kepadanya. Ia berfirman, sungguh, aku memberkahimu, memperbanyak keturunanmu, dan aku jadikan bumi ini untukmu, serta keturunanmu sepeninggalmu nanti. Saat bangun, Yaakub merasa senang karena mimpinya itu dan bernazar kepada Allah. Jika ia bisa pulang ke keluarganya dengan selamat, ia akan mendirikan sebuah tempat ibadah untuk Allah Azza wa Jala di tempat tersebut. Dan seluruh rezeki yang Allah berikan padanya, sepersepuluhnya ia serahkan untuk Allah. Yaakub kemudian menghampiri batu itu, lalu ia beri tanda dengan minyak. Ia memberi nama tempat itu sebagai Ba'il, artinya Ba'itullah. Itulah tempat Ba'itul Maktis ini yang dibangun Yaakub di kemudian hari. Setelah Yaakub menemui pamanya di Haran, pamanya memiliki dua anak perempuan, yang sulung bernama Layah dan adiknya bernama Rahil. Rahil lebih cantik dari kakaknya. Yaakub kemudian meminta pamanya agar menikahkan Rahil dengannya. Pamanya menerima permintaan Yaakub itu dengan syarat Yaakub harus mengembalakan kambing miliknya selama tujuh tahun. Setelah batas waktu tersebut berlalu, pamanya Laban membuat jamuan makanan, mengumpulkan orang-orang untuk makan dan menikahkan putrinya yang sulung Layah. Layah memiliki pandangan lemah dan berwajah buruk. Pada pagi harinya, ternyata yang dinikahi Yaakub adalah Layah. Yaakub kemudian berkata pada pamanya, Nah, apa kau mengkhianatiku? Aku hanya meminang Rahil. Laban memperkata, Menikahkan anak perempuan yang lebih muda sebelum kakaknya bukan tradisi kami. Jika kau ingin menikahi adiknya, silakan kau kembali mengembala kambing selama tujuh tahun lagi. Setelah itu, aku akan menikahkanmu dengan adiknya. Yaakub kembali mengembala kambing selama tujuh tahun. Setelah itu, ia dinikahkan dengan adik istrinya, Rahil. Saat itu, menikahi dua wanita bersaudara, Lazim berlaku dalam agama mereka. Namun, kemudian aturan ini dihapus oleh syariat Tauron. Laban kemudian memberikan seorang budak wanita untuk masing-masing dari kedua putrinya itu. Laban memberi layah seorang budak wanita bernama Zulfa. Sementara Rahil diberi seorang budak wanita bernama Balha. Allah menghibur kelemahan fisik layah dengan memberikan sejumlah anak untuknya. Ia adalah istri pertama yang melahirkan anak untuk Yaakub. Anak-anaknya bernama Wabil, Sham'un, Lawai, kemudian Yahuzah. Saat itu, Rahil cemburu karena ia tidak bisa hamil. Rahil kemudian menyerahkan budak wanita miliknya Balha kepada Yaakub. Yaakub menggauli budak wanita tersebut, lalu hamil dan melahirkan seorang anak yang ia beri nama Nifatali. Layah kemudian menyerahkan budak wanita miliknya Zulfa kepada Yaakub. Lalu Zulfa melahirkan anak-anak Yaakub, yakni Jad, Asyir, dan dua anak lelaki lainnya. Setelah itu, Layah juga hamil dan melahirkan anak kelima yang ia beri nama Esakhor. Setelah itu, Layah hamil lagi dan melahirkan anak keenam yang ia beri nama Zablun. Selanjutnya, hamil lagi dan melahirkan putri yang ia beri nama Dina. Dengan demikian, Layah memiliki tujuh anak dari Yaakub. Rahil kemudian berdoa kepada Allah, memohon kepadanya agar diberi seorang anak dari Yaakub. Allah mendengar dan mengabulkan doanya. Rahil akhirnya mengandung dari Yaakub. Lalu melahirkan seorang anak lelaki yang agung, mulia, dan tampan yang ia beri nama Yusuf. Semua peristiwa di atas terjadi saat mereka berada di Tanah Haran saat Yaakub mengembalakan kambing milik pamannya selama enam tahun setelah sebelumnya mengembala selama tujuh tahun setelah ia menikahi dua putri pamannya. Dengan demikian, Yaakub tinggal di Haran selama dua puluh tahun. Yaakub kemudian meminta pamannya laban untuk mengizinkannya pulang menengok keluarga. Pamannya berkata, Sungguh, aku mendapatkan berkah karenamu. Silakan kau meminta sebagian harta seperti yang kau mau. Yaakub berkata, berikan aku anak kambing berwarna campuran di antara kambing-kambing milik paman yang lahir tahun ini. Anak kambing berwarna hitam dan putih, anak kambing berwarna kelabu, dan kambing bandot putih tanpa tanduk. Baik, kata pamannya. Allah mewahyukan kepada Yaakub untuk kembali ke negeri ayah dan kaumnya. Allah berjanji ia akan selalu bersama ayahnya. Yaakub kemudian menyampaikan wahyu itu kepada keluarganya. Mereka pun segera menurut. Akhirnya, Yaakub membawa keluarganya dan harta benda miliknya pulang. Setelah Yaakub berada di tekat Tanah Syair, sebuah gunung di negara Palestina, para malaikat menyambut kedatangannya. Yaakub kemudian mengirim baju selimut untuk kakaknya, Ais. Namun, baju itu dikembalikan kepada Yaakub. Sekaligus diberitahu bahwa kakaknya, Ais, pergi menghampirinya bersama 400 prajurit. Yaakub takut mendengar berita itu. Kemudian berdoa kepada Allah, memohon sepenuh hati dan merendahkan diri kepadanya. Memohon agar janji yang ia sampaikan segera ia tunaikan. Juga memohon agar menangkal keburukan kakaknya. Yaakub berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari. Pada waktu fajar malam kedua, seorang malaikat dalam wujud seorang lelaki muncul di hadapan Yaakub. Yaakub mengira bahwa ia orang biasa. Ia lalu menghampirinya untuk diajak bergulat dan ia kalahkan. Kelihatannya Yaakub berhasil mengalahkannya. Hanya saja si malaikat tersebut jatuh menimpa bagian atas pantat Yaakub hingga Yaakub pinjang. Setelah fajar terang, si malaikat bertanya padanya, Siapa namamu? Yaakub, jawab Yaakub. Malaikat itu kemudian mengatakan, Setelah hari ini kau tidak patut dipanggil dengan nama siapapun selain Israel. Yaakub kemudian bertanya kepadanya, Kamu sendiri siapa? Siapa namamu? Si malaikat itu tidak menjawab dan langsung pergi. Yaakub akhirnya tahu bahwa orang tersebut adalah malaikat. Pada pagi harinya, Yaakub berjalan kaki dengan pinjang. Yaakub menatap ke depan. Ternyata kakaknya, Ais, datang bersama 400 prajurit. Yaakub maju di hadapan keluarganya. Setelah melihat kakaknya, Yaakub sujud di hadapannya selama tujuh kali. Inilah penghormatan mereka pada masa itu dan disyariatkan bagi mereka. Seperti halnya para malaikat sujud kepada Adam sebagai penghormatan. Setelah melihat Yaakub, Yaakub menghampiri, memeluk, mencium, dan menangis. Setelah itu, Yaakub melihat sejumlah wanita dan anak-anak. Yaakub bertanya, Dari mana kau memiliki mereka ini? Yaakub menjawab, Allah memberikan semua itu kepada kebudakmu ini. Dua wanita berserta anak-anaknya maju lalu mereka sujud untuk Ais. Yaakub meminta dengan sangat agar Ais mau menerima hadiah yang ia berikan. Ais pun menerimanya. Ais kemudian pulang dan berjalan di depan disusul Yaakub bersama keluarga, hewan ternak, dan budak-budak miliknya menuju Gunung Seir. Saat melintasi kawasan Sahur, Yaakub mendirikan sebuah rumah dan naungan untuk hewan-hewan ternak miliknya. Setelah itu, melintasi Aurishim, perkampungan milik Syakhim. Yaakub lalu singgah di sana dan membeli tanah perkebunan Syakhim bin Jumur seharga 100 kambing. Yaakub kemudian mendirikan tenda di sana dan membangun sebuah tempat penyembelian hewan kurban yang diberi nama Eli atau Allah, Tuhan Israel. Allah memerintahkan Yaakub untuk mendirikan tempat itu. Dan dari tempat itu pula Yaakub akan berkuasa. Inilah Baitul Maktis saat ini yang selanjutnya direnovasi oleh Sulaiman bin Dawud. Itulah tempat batu yang sebelumnya ia beri tanda dengan minyak seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Rahil kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Bunyamin. Yaakub memiliki 12 anak. Mereka semua lelaki. Anak-anak dari Layah adalah Robil, Syam'un, Lawai, Yahuzah, Isakhir, dan Zabalun. Anak-anak dari Rahil adalah Yusuf dan Bunyamin. Wallahuaklan, Fishoaab.